Hai guys welcome back again my youtube channel Hai hari ini saya ini masih udah pagi ya guys Nah ini hari ini lagi cerah tuh ada matahari ini saya sudah keluar dari rumah guys tuh so saya dalam perjalanan bersama besties saya Oke guys ikuti terus keseruan saya hari ini guys tuh pemandangan sekitar saya mataharinya di sana tuh udah jauh dari rumah guys Oh Alhamdulillah hari ini cuacanya cerah enggak mendung tadi saya pikir bakalan mendung kalau udah mendung hawanya membikin males dan tambah dingin tuh cuacanya cerah ya guys ada angin-angin guys tapi enggak begitu keras kali hembusan anginnya tapi masih adalah nih besties saya Ayo besties melaju dengan cepet kita berangkat kerja cari duit Aduh nih kaki saya nih capek ngejot sepeda soalnya sepeda saya kan bukannya sepeda elektrik hai 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 by the way guys saya ada mau cerita tentang eh orang yang menjual jasa tukang bersih lumut atau kotoran di atas genteng rumah yang ada di Denmark nah itu ada loh guys di sini saya nggak tahu ya di Indonesia kayaknya belum pernah ngeliat gitu guys so Hai saya tuh tadi ngeliat orang itu sebenarnya udah dua hari ini kerja melakukan itu tapi dia bukan di rumah ya guys sebenarnya bisa juga bisa juga di rumah kalau ada yang minta mau dikerjakan di rumah genteng rumah tapi dia tadi yang saya dapat rekod memvideokan orang itu lakukan pekerjaannya itu guys so tuh tetangga saya sebelah sana jauh dari rumah tuh nah nanti saya mau share dengan kalian seperti apa dan bagaimana orang itu orang itu menjalankan pekerjaannya membersihkan atap kandang babi tempat kerja suami saya atau atap rumah yang ada lumut-lumut gitu itu guys susah kalau nggak punya alatnya gitu seperti garpu terus ada rodanya roll gitu biar bisa jalan di atas oke guys ini ceritanya guys sambil melaju kita jalan saya buru-buru aduh kayaknya anginnya lumayan agak kenceng sepertinya saya harus naik bis aduh capek sekali cuacanya cerah tuh guys tuh bagus sekali dilihatnya kalau cerah langit-langitnya ini tinggal dua hari lagi bulan September berakhir ini sudah masuk musim gugur guys di negara-negara Eropa mataharinya disana tuh wuuh bagus oke guys ikuti terus keseruan saya hari ini saya mau cepet-cepet sampai di tempat biasa saya naruh sepeda di tempat nunggu bis dan saya naik bis guys see you soon hai guys kembali lagi ke channel saya Dewi Komalasari di Denmark guys tuh sepeda saya sudah nangkring tuh saya nunggu bis sekarang di sini oke guys ikuti terus keseruan saya hari ini hai guys welcome back again my YouTube channel sekarang sekarang dalam pergalanan pulang habis turun dari mobil bis kita mau ngambil sepeda seperti biasa ini udah malem nih guys sudah jam 7.50 menit sekitar itulah hampir jam 8 malam sepi oke guys beginilah keadaannya malam hari di musim gugur ini hawanya udah dingin ini guys jadi sudah kebanyakan orang sekarang mulai pakai sweater anget atau jacket jadi mereka tuh nggak akan bisa lama-lama kalau tanpa jacket atau sweater karena dingin hari ini suamiku tidak jemput mungkin suamiku kecapean dia sekarang dia sibuk kerjaannya aku harus ngambil sepedaku oke guys ikuti terus keseruan saya hari ini saya akan kembali lagi kita akan ketemu di rumah oke guys ya saya mau buru-buru see you soon di rumah hai guys welcome back again my YouTube channel masih belum ganti baju langsung lari ke dapur sudah sampai di rumah bikin makan malam sampai di rumah tau-taunya suaminya sudah cepat menghilang dia ada pekerjaan di luar saya nggak tahu apa yang jelas dia sudah cepat menghilang dari rumah terus saya lagi bikin makan malam saya sendiri hari nah apakah itu ayo ikuti terus keseruan saya hari ini yuk hai guys kembali lagi di channel saya Dewi Kumala Saridi Denmato saya lagi bikin makan malam sayang lihat ini apa yuk tuh ini saya lagi masak eh lagi masak bubur nasi jamur dicampur bawang goreng dan telur nah inilah masakan saya makan malamnya hari ini guys gitu ntar saya makannya ditemanin sama itu tuh laptop saya nonton YouTube seperti biasa oke guys ikuti terus keseruan saya hari ini hai guys kembali lagi ke channel saya Dewi Kumala Saridi Denmark guys tuh sudah selesai makan terus nah ini sambil asik makan eh ambil sambil asik nonton YouTube terus sekarang enggak terasa tontonnya sudah jam 10 lebih eh sekitar jam 10 berapa nih kita dulu oh jam 10 lebih 12 menit oh jam 10 menit oh jam 10 menit so saya mau cerita tentang kelanjutan tadi pagi saya ada ngambil ngerekot video itu tukang bersih-bersih atap rumah atau bangunan bangunan rumah atau apa lah perkantoran kayak atau apalah nah di Denmark itu ada tukangnya bersih-bersih maksudnya tuh bukan yang ada sampah di atas genteng ya dia tuh ada namanya disini kan ada musim-musim dingin ya jadi tuh kalau musim dingin itu kan gak pernah kena panas itu jadinya tuh atapnya itu lembab nah jadi tuh berjamur guys nah berjamur itu jadinya tuh tebel nempel dia di gentengnya itu nah jadi tuh itu itu kan yang 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 tadi pagi saya ngambil videonya itu itu lagi bersihin kandang babi di atapnya dan atapnya itu tidak berupa genteng seperti bangunan rumah dan itu kalau diinjak itu bisa patah atau hancur dan orang bisa jatuh makanya jadi saya lihat cara kerjanya orang tukang bersih atap itu dia cuman berdiri di tangga terus dia punya alat itu seperti garpu sesuai ukuran genteng atau atapnya itu dia tuh berbentuk gini cakar gini nah itu sebelum dia narik lumutnya itu yang tebal itu dia tuh ada rollnya kayak roll roda berbentuk roda gitu roll nah jadi tuh dia bisa dorong kesana nah itu jadi terus udah begitu sampai di atas itu tinggal dia ada alatnya lah pokoknya gitu loh jadi nanti tinggal ngini garpunya gitu loh guys ditarik sebegini nah nanti kalian bisa lihat sendirilah seperti itu ya guys nah vlog kali ini saya rasa cukup sampai disini dulu ya guys cuman mau berbagi sedikit informasi aja ternyata di disini itu di Denmark itu ada jasa pembersih atap rumah atau bangunan yang sudah diliputi lumut ya karena lembab gitu loh udah numpuk dia waktu dari musim dinginnya itu terus kan datang musim panas itu kan jadinya kering dia gitu loh nah karena musim panas ini adalah waktu yang tepat untuk orang seperti mereka itu yang punya jasa pembersih atap rumah itu jadi bisa itu lumutnya udah kering jadi bisa ditarik biasanya kalau yang masih lembab gitu masih basah gitu lumutnya itu masih agak keras gitu jarang orang mau bersih di musim dingin gitu loh jadi cuman musim panas aja saya nggak tahu dibayar berapa kalau manggil tukang jasa seperti itu oke guys saya rasa cukup sampai disini dulu ya guys share info salah satu pekerjaan yang tidak ada di negara kita Indonesia diadanya di negara Eropa lah pokoknya ya bukan hanya di Denmark saya rasa negara lain juga ada nggak tahu apa namanya saya juga nggak tahu lu nggak nanya suami saya seperti itulah guys ya tuh rambut uban saya sudah keluar nih guys tuh pinggir-pinggir nih saya lagi males bersihnya oke guys hanya itu sekedar info aja ya guys petugas jasa bagian bersih-bersih lumut di atas bangunan rumah yang ada di Denmark ini gitu loh guys oke guys ikuti terus keseruan saya di vlog saya berikutnya sampai jumpa jangan lupa di subscribe di like juga di set tekan lonceng notifikasinya ya guys agar saya lebih semangat lagi membuat vlog terbaru untuk menghibur kalian semua sampai jumpa bye bye